Halo teman-teman, kembali lagi di Sangtra Coffee Channel Kita lanjut pembahasan tentang belajar merosting kopi bersama Om Abi, owner dari Sangtra Coffee Hai Om Abi Halo Bin Om, setelah Bob kemarin kita udah ngebahas Ternyata roasting itu adalah logika dan matematika Dan stepnya kemarin itu adalah tentang drum temperatur Habis itu tentang turning point hari ini Hari ini kita akan lanjut ngebahas tentang step selanjutnya yang harus dipahami tentang merosting Yaitu Apa? Mengenal mesin roasting Oke, mengenal mesin roasting lebih dalam Jadi, setelah temperatur dan turning point Ada juga yang disebut dengan air flow Apa sih Om air flow itu Om? Ini berarti bagian dari fitur mesin ya? Iya Berarti topik yang kita bahas ini Sekarang terbatas kepada tipe mesin roasting seperti yang di belakang ini Iya, benar Ini tipe mesin roasting drum Yang paling banyak di Indonesia yang sumber panasnya itu dari kompor Iya Burner Di dalamnya itu ada drum Materialnya itu bisa besi, bisa stainless steel Lalu dia dilengkapi beberapa fitur Nah, tadi yang aditanya itu fitur air flow Yes Oke Di bagian paling belakang ini Jadi, drum itu kan dia ruangan di mana biji kopi itu disangrai Yes Salah satu yang dihasilkan dari proses pemanasan biji kopi itu Dia itu menghasilkan shaft Yaitu kulit ari yang lepas Yes Yang lepas dari beans Nah, fungsi dari air flow itu Yang pertama adalah untuk menarik kulit ari Yang terlepas itu dari dalam drum Yang tujuannya karena kulit ari itu kan tipis Ringan dia Dia ringan, tipis, dan cenderung dengan temperatur panas yang dihasilkan di dalam mesin roasting Kalau dia dibiarkan terus di dalam Dia bisa jadi terbakar Dan pada akhirnya nanti ketika menempel ke biji kopi Itu akan ngasih nuansa Ya itu burn tadi itu ya Jadi, pipe dan sebagainya Jadi, musuhnya disedot dari dalam drum Nah, air flow ini bentuknya adalah kipas keong Ya, yang di belakang ya Ya, dia itu seperti kayak vakum cleaner gitu Dia menarik udara dari dalam drum Nah, yang mesti diperhatikan Itu adalah kekuatan daya tarik dari air flow itu sendiri Sebanyak kebutuhan dari jumlah shaft yang kita mau ambil dari dalam drum Artinya kalau air flownya terlalu besar Itu seperti bayanginnya gini Jadi, kita bayangkan Itu adalah udara panas yang ditarik Artinya, di dalam drum itu kan dia ada udara panas Yang memanggang, memasak biji kopi itu tadi Ini disedot sama air flow Sehingga ada pergerakan udara Kenapa ada pergerakan udara? Karena drum itu Dia itu ada pori-pori di bagian belakangnya Ada tempat untuk sirkulasi udara dari chamber atau ruang bakar dari mesin roasting ini Nah, udara yang ketarik itu Ilustrasinya gini, supaya kita gampang menganalogikan ya Bayangkan hair dryer Hair dryer itu kalau Adi tembakin ke tangan gitu Yes Dan posisinya diam Ini lama-lama panas gak? Panas Panas Tapi kalau dibergerak Yes Dia tidak akan Terasa di tangan kita seperti kalau Itu tertembak langsung ya Panas juga tapi gak sepanas satu titik gitu ya Ya, jadi Air flow itu Semakin besar digunakan Dia akan mempercepat Sirkulasi udara Panas yang ada di dalam drum Akibatnya Karena sirkulasi udaranya cepat Itu mengakibatkan serapan panas Yes Dari bins Terhadap udara tadi Itu berkurang Oh, dia narik udara panas juga ya Dia narik udara panas Tapi dia tidak dalam arti Mungkin kalau dilihat dari sisi temperatur Bisa jadi dengan dibesarkan air flow Justru malah temperatur itu naik Naik, yes Logikanya gini Misalkan kita lihat di dalam mesin drum seperti ini Thermo couple atau sensor temperatur Untuk mengukur suhu bins Dan suhu room itu diletakkan Umumnya Yang room itu diletakkan di area yang bins tidak bergerak Yes Artinya itu adalah space kosong Itu dianggap sebagai temperatur yang membaca suhu ruangan dari drum Dimana bagian ruangan ini Itu yang tidak ada binsnya Binsnya kan berputar nih Dia pasti kan berkumpulnya hanya di salah satu sisi aja Yes Katakanlah sisi kiri Nah temperatur room itu dia membaca di sisi kanan Yes Beberapa mesin lain Itu diletakkannya di Di leher Yes Atau di bagian air flow Air flow Jadi kalau udara panas itu kita tarik Otomatis temperatur baca apa? Panas Panas Yes Jadi Dengan dibesarkannya Air flow Air flow Temperatur room naik Yes Tapi kemampuan serap panas dari bins Jadi berkurang ya Bisa malah berkurang Jadi Kadang Ini yang jadi jebakan Dalam konsep berpikir roster Yang melihat Temperatur room Yes Tanpa dia mengatur dari awal Berapa besaran Air flow yang dia butuhkan Untuk menarik sah Nah beberapa metode nih Yang sering dipakai Banyak teman-teman Bahkan ini disebutnya sebagai Metode Profesional Yes Jadi Air flow nya dinyalakan Di bagian ruangan untuk Checker Kita nyalakan korek api Sampai dengan Lidah apinya bergerak ke dalam Ini Relevan buat digunakan Oke Artinya itu bisa memberikan Informasi awal Bahwa udara yang tertarik itu Cukup untuk menarik Satu lidah api dari korek api Seperti ini Yes Sehingga dia bergerak Masuk ke dalam Nah kalau bergeraknya terlalu kenceng Berarti Air flow kita kebesaran Kalau dia tidak bergerak Berarti air flow itu Tidak cukup kuat menarik Udara Dari dalam drum Yes Sehingga cara mengukurnya adalah Dengan menetakkan korek di bagian depan Nah Lanjutannya apa nih Lanjutannya adalah Untuk air flow Di banyak mesin modern saat ini Itu sudah dilengkapi dengan fitur speed controller Atau pengatur kecepatan dinamo Untuk menentukan Kuat lemahnya Tarikan udara yang kita butuhkan Yes Ada adjusternya Ada adjusternya Cuman Memang secara Sederhananya Jarang ada mesin yang dilengkapi Dengan fitur-fitur digital Untuk mengatur Kecepatan dari Air flow Air flow Yang bisa ditampilkan Itu hanyalah kecepatan dari motor Yang digunakan untuk Memutar si kipas keong Yang untuk menarik udara tadi Berarti ya Motornya Motornya yang di adjust Karena ngebaca udara Butuh sensor-sensor Iya Oke Berarti untuk kegunaan air flow sendiri Para roster Itu Tidak melulu Tidak melulu Ada patokan Pakem-pakem tertentu Yang penting adalah Logika dari Cara bekerja Si air flow tadi Sesuaiin sama Kebutuhan beams Iya betul Jadi di roasting itu Yang kita harus paham Di awal sekali Sebelum kita Apa Merosting itu adalah Memahami Logic Bagaimana Fitur dari mesin roasting Yang kita gunakan ini Berfungsi Iya Jadi Ini Boleh dibilang Fitur yang cukup Advance Dalam arti Ketika dia digunakan Rosernya harus cukup Paham Bisa mengerti Kebutuhan Dia secara terpat Terhadap perilaku beams Yes Artinya gini di Kebanyakan dari roster itu Kan pedomanya adalah Dua Angka Termometer yang ditampilkan Di mesin Yang satu membaca temperatur Dari beams Yes Yang satu membaca temperatur Dari Yes Room Ya karena sampai hari ini Pakkem Dua Dua Temperatur itu Yang emang Jadi parameter Paling penting Untuk roster Ngemasak Biji kopi Kan gitu Iya Tapi dia justru malah Memberikan informasi Yang Sendirung terbalik Ketika kita tidak memahami Realita bahwa Ada logika Yes Semakin cepat Udara itu mengalir Yes Semakin Rambat panas yang Diserap oleh Beans berkurang Jadi ketika Ketika kita mempercepat Airflow Dengan api konstan Justru malah Temperatur dari Room Yang terbaca itu Justru malah naik Semakin tinggi Kenapa? Karena ketika dia Nyedot udara Udara panas yang Di belakang itu Tertarik Oke Tapi dengan pergerakan Secepat itu Beans justru kehilangan Momen Untuk bisa menyerap Panas yang dibutuhkan Untuk membuat dia Menjadi masak Oke Ini cara Pembuktinya sederhana Jadi Kita ngerosting Kita gunakan Speed control Untuk Airflow dengan cepat Itu Dengan kondisi api normal Yang seharusnya Beans itu bisa matang Dalam waktu Mungkin 12 menit 15 menit Itu bisa jadi Sampai 20 Bahkan lebih Lama ya Dia tidak matang-matang Kita lihat Temperatur roomnya tinggi Tapi kok Beansnya Gak matang-matang Gak matang-matang gitu loh Bener Oke Pertanyaan spesifik Untuk Om Abi Gimana sih Gunain airflow Yang Bukan bener ya Tapi Menurut Om Abi Yang Paling mendekati Bener dari Logika airflow Tadi itu Roster-rooster ini Apa sih yang harus Dia pahami gitu Apa sih sebenarnya Apa airflow itu Untuk cuman di akhir doang Kalau si Beans udah Crack Kebutuhannya Oke Pertama Kita harus tahu Fase dari Setiap Roasting Dan apa yang terjadi Di setiap fase Fase pertama itu kan Yang namanya Fase Dehidrasi Fase Dehidrasi Itu adalah fase Dimana Bins pada awalnya Mengandung kadar air Dengan nilai yang cukup tinggi 12-15 Bahkan mungkin ada Beberapa Bins sampai 20% Kadar airnya Ketika dia mendapat Panas Itu akan terjadi Penguapan Nah penguapan Dari Kandungan air Di dalam Bins ini Ini memerlukan Bantuan Dari Airflow Untuk ditarik Dan dibuang Keluar dari Drum Jadi Staging awal Ketika kita mulai Ngerosting Kita perlu Sirkulasi udara Yang cukup cepat Untuk menarik Wap airnya Menguap Untuk bisa Dibuang keluar Kenapa ini kita butuh Dengan 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 Apa Istilahnya Cepat di awal Karena kadar airnya Itu kan menguap Di temperatur 100 derajat celcius Lebih Yes Jadi masih baru Setengah perjalanan Dia menuju Titik matangnya Dia Dan saat itu Wap airnya Mulai terlepas Itu Kalau itu Tidak Dibuang Itu akan bisa Menimbulkan Drum menjadi Basah Tidak Terdehidrasi Dengan sempurna Jadi di awal Sekali kita perlu Bantuan air flow Untuk Menarik Wap air Oke Itu untuk di awal Staging selanjutnya Staging selanjutnya Itu biasanya kita Lihat kondisi Ketika bin Sudah mulai berwarna kuning Itu adalah indikator Dehidrasi Sudah mulai berakhir Jadi Ketika bin sudah mulai Menguning Itu adalah Indikator awal Kita melihat Bahwa Binsnya kita masak Sudah hampir Kehilangan Sebagian besar Dari kandungan Kandungan kadar air Awalnya Nah ketika Dia sudah mulai Menguning itu Saf Atau kulit Ari Dari Bins itu Sudah mulai Terlepas Nah Fase berikutnya Adalah yang disebut Fase Mylar Yaitu perubahan Bins dari warna Kuning Menuju coklat Nah di fase ini Sebagian besar Dari safi terlepas Oke Terbang dia Di dalam drum Tapi kebutuhan Airflownya Tidak sebesar Ketika kita Menarik Kader air Oke Tidak sebesar Yang awal Hidrasi tadi Secara berat jenis Kadar air Yang terbuang Di fase awal Itu lebih berat Daripada Saf Nah Cara paling mudah Untuk melihat Apakah air flow Kita cukup Atau tidak menarik Safi itu adalah Dengan mengobservasi Bagian kaca Untuk ngintip Bins di dalam drum Oke Jadi safi itu Akan kelihatan Di situ Ketika kulit Ari itu Terlihat Bermain Di antara Bins yang bergerak Itu dia hadir Berarti itu adalah Indikator kita Kurang power Airflow Untuk menarik Safi yang ada Yes Indikatornya Dari situ Indikatornya Dari situ Gerakan pelan-pelan Untuk dinaikkan Sedikit-sedikit Untuk memastikan Bahwa Bins yang kita Rosing Ketika fase Mylar itu Dia cukup Bersih Dari Safi Karena Airflownya Berhasil menarik Safi dari Drum Nah Masuk ke fase berikutnya Itu development Nah di titik development Itu hampir sebagian besar Safi yang ada Sudah terlepas Oke Sudah tidak terlalu banyak Dan biasanya Itu hanya tersisa Sedikit-sedikit aja Di fase development ini Itu adalah fase Dimana Bins itu Sudah tidak hanya Sekedar menyerap Panas Yang disebut Indothermic Yes Tapi dia juga Mengeluarkan panas Karena sifat kayunya Ketika Panas itu Sudah masuk ke dalam Bins Akhirnya dia Mengeluarkan panas Yang otomatis Akan Membuat Bins menjadi Berubah dimensi Makin besar Dan warnanya Menuju kecoklatan Ini adalah titik Menuju Crack 1 Yes Dimana Karbon dioksida Yang tadinya Terbentuk akibat Pembakaran Di dalam Bins itu Mulai keluar Dari dalam Airflow Di titik ini Sebenarnya kita Tidak memerlukan Lagi Airflow terlalu besar Oke Hanya saja Karena Kondisi Bins sudah mulai Exothermic Dia keluar asap Biasanya kan Dia sudah mulai Keluar asap Yes Disitu yang Terjadi adalah Berat jenis asap Itu lebih ringan Daripada sif Sif Oke Jadi pertama Kadar air Dengan berat jenis yang cukup berat Yes Lalu sif Sif Baru terair asap Lalu asap Nah di bagian terakhir ini Kita hanya perlu sedikit Airflow Untuk memastikan Supaya Development dari Bins Dia tidak Hilang Momen Karena airflow yang terlalu besar Sehingga Developmentnya bisa optimal Ya Dan api yang kita gunakan Untuk memasak pun Tidak terlalu besar Oke Karena dia sudah Exothermic ya Karena dia sudah sampai Di fase exothermic Oke Oke Tapi lagi-lagi ya Kalau bicara tentang airflow Di dalam mesin roasting Saran Terbaik dari aku Di awal Karena Kadang-kadang dari kita tuh Meroasting itu Tidak pada kapasitas mesin Ini yang kerap kali terjadi Mesin Katakanlah ini setengah kilo Tapi kita hanya roasting 100 gram 100 gram Otomatis Apapun Variable itu semua tadi itu Berubah gitu ya Berubah Nah Artinya kita perlu Selalu Memaksimalkan Observasi kita Ketika kita sedang Meroasting Itu tuh salah satu Apa ya Hal yang harus terus dilatih Supaya Kita bisa makin memahami Fungsi dari Airflow itu tadi Dan bisa memanfaatkan Fitur yang ada di mesin Kalau memang mesinnya Dilengkapi dengan fitur airflow Dan dia bisa menggunakannya Secara optimal untuk menghasilkan Hasil roastingannya yang Terbaik Terbaik Wah keren Ini udah mulai Apa namanya Yang roasting By logics Logics Bisa diimplementasikan Itu Pelajaran ini keren Oke om Abi Thank you om Abi Kita next Level selanjutnya Oke Di sesi berikutnya Oke Thank you om Abi Terima kasih